Jumur warga mengikuti gerak jalan sehat di kota Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95. Acara gerak jalan sehat dibuka oleh Usman Sarta, tokoh nasional asal Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, yang juga Ketua Umum Partai Hanura di lapangan Sukadana Sabtu pagi. Jalan sehat sejauh 3 km ini diikuti sekitar 12.000 orang yang datang dari sejumlah kecamatan dan Kabupaten Ketapang dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Usai acara jalan sehat di kampung halamannya, Usman Sarta mengapresiasi warga dengan membagikan beragam hadiah. Mulai dari barang elektronik hingga hadiah utama umroh gratis. Ketua Umum Partai Hanura yang mendukung Capres-Cawapres Ganjaraklanowo-Makut NBID berharap para pemuda mampu menjadi pemimpin masa depan untuk membangun negeri, khususnya membangun daerah yang masing-masing. Saya adalah keluarga kampung ini, lahir di sini, dan tempat saya di pinggir laut itu. Saya lahirnya di pinggir laut ini, dan mereka ini adalah keluarga saya semuanya. Dan mereka ini semuanya, pemuda-pemuda bangsa seluruh Indonesia sama tekadnya untuk membangun daerah-daerah. Daerah makmur baru ada Indonesia makmur. Terima kasih telah menonton!